Berangkat dari kasus arogan anak pegawai pajak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Endus Transaksi Tak Wajar Rafael Aluntri Sampodo. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, seperti dikutip Tribunews.com pada Jumat 25 Februari. Ivan mengungkapkan mantan pejabat Tijen Pajak Rafael Aluntri Sampodo, diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi. Ivan mengatakan pihaknya menemukan transaksi mencurigakan Rafael sejak lama. Diduga dia menggunakan orang lain sebagai perantara. Bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut ke KPK sejak tahun 2012. Ivan mencontohkan perantara tersebut diduga menjadi tanggung panjang Rafael dalam bertransaksi. Meski demikian, Ivan engan menjawab berapa jumlah nominal mencurigakan transaksi tak wajar yang dilakukan oleh Rafael. Dia hanya meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada penyidik KPK. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut ke KPK sejak tahun 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota PP Ansor. Diketahui sebelumnya, Direkturat Jenderal Pajak Pementerian Ruang yang diterpabadai. Uniknya, kasus tersebut terdurus publik usai seorang pemuda kaya raya Virau wantaran meneroyok anak pengurus KP Ansor hingga jatuh koma. Kemudian jadi pelaku penganiayaan itu bernama Mario Dandisatrio yang ternyata anak dari pegawai pajak Rafael Alundrisambodo. Saat diulik publik, harta Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah itu cukup fantastis untuk sekelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Apalagi gaji pokok eselotriga hanya sekitar 5 juta rupiah, sementara tunjangan kinerja tertinggi 40 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!